Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim Nah disini Saya sudah bersama Pak Gusti Yang akan menjadi narasumber kita Pada program Q&A kali ini Nanti saya akan Membacakan beberapa pertanyaan Nanti akan disiap langsung oleh Video Langsung Pak Dalam Islam Perkawinan sejarah tidak diperbohongkan Lantas bagaimana hukum perkawinan Pada zaman Nabi Adam Dengan menikahkan Anak-anaknya secara berpasang-pasangan Jikalau karena alasan Hanya ada manusia dari keluarga Pada zaman dahulu Sehingga harus melakukan perkawinan sedara Padahal Allah bisa saja Menciptakan pasangan setelah dari Nabi Adam Jadi mengapa ketika pada kala itu Menikah sedara dengan saudara tabung Dilaksanakan Tetapi kini Islam malah melarang Terima kasih Ini menyangkut Kaedah nasib dan nasib Jadi Ada Syariat Umat terdanung Itu yang berlaku Sampai hari ini Ada yang kita berlaku Sampai hari ini Ini ada di Sampai hari ini Atau itu juga dalam bahasan Syarum umuman Pemberanan Dalam pembahasan Sumber-sumber hukum Jadi Ini adalah Satu Bentuk Penyempurnaan Penyempurnaan syariat Memang latar belakangnya Adalah Tidak adanya manusia Selain Keturunan Nabi Adam Sehingga harus Kawin silang Itu syariat terdahulu Syariahnya Nabi Nabi Adam Sekarang Tidak berlaku lagi Karena manusia sudah banyak Banyak Sehingga Orang yang lebih dari Dua keturunan Bahkan Dua keturunan Berikutnya Sudah Dukan mahrum Ini sudah Diberboleh Tapi kalau dalam Satu kandung Ini tidak Diberboleh Ini menunjukkan Adanya Nasih dan Masuk Itu berlaku Tempur dulu Dan tidak berlaku Kalau tempur dulu Berlaku sampai hari ini Berarti kan Menyalahnya aturan Ya kan Itu prinsip dalam Nasih dan Pertanyaan pertama Cara Membidari Hawa nafsu Hawa nafsu itu Perlu diketahui Konsep Nafsu Nafsu itu Kalau menurut Imam Bozati Nafsu itu Adalah Ketika Ruh Dan jasad Disatukan Itu secara Otomatis Manusia langsung Mempunyai Nafsu Ketika jasad Sama ruh Itu Disatukan Maka otomatis Manusia langsung Mempunyai Maka Tidak bisa Nafsu Tidak Nafsu Dia Perangkat Yang diberikan oleh Allah Bapak kita Kalau kita Dampingan Nafsu Ya Rekor Kita Dampingan Kalau Orang Sudah Meninggal Tidak Punya Nafsu Temati Ada Orang Yang Meninggal Minta Ganti HP Jadi Nafsu Itu Bisanya Diarahkan Atau Ditunduhkan Tugas Kita Hidup Itu Untuk Menundukkan Hewa Nafsu Menuju Nafsu Yang Mutma Inah Karena Nafsu Yang Mutma Inah Yang Dipanggil Sama Allah Di Dalam Al-Quran Terus Apa Apa Fadfuli Faddi Fadfuli Janati Itu Panggil Kan Sama Yang Diakui Sama Allah Jadi Yang Diakui Sama Allah Jadi Gambanya Itu Ya Mereka Mereka Yang Sudah Mengarahkan Nafsun Kepada Nafsu Mutma Inah Terus Yang Dipersilahkan Masuk Surga Juga Mereka Yang Bisa Mengarahkan Nafsunya Memujui Nafsu Mutma Inah Apakah Ada Makhluk Lain Selain Manusia Di Luar Galaksi Ini Dan Apakah Ada Ayat Yang Membahas Di Dalam Tentu Itu Hanya Allah Yang 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 Mengetahkan Tapi Di Dalam Bumi Ini Yang Komunitas Manusia Bumi Ini Diciptakan Allah Untuk Manusia Dan Jid Adapun Di Planet Planet Lain Di Galaksi Galaksi Lain Apakah Ada Kehidupan Cuman Yang Namanya Malaikat Itu Juga Makhluk Tentu Bentuknya Dengan Manusia Berbeda Bentuknya Dengan Manusia Berbeda Berarti Di Galaksi Lain Apakah Ada Makhluk Tentu Ada Berupa Apa Yang Paling Mudah Kita Ketahui Bala Malaikat Para Malaikat Ada Di Galaksi Tentunya Malaikat Kayak Apa Kita Tidak Tau Ada Yang Mengatakan Apa Itu Ada Yang Mengatakan Itu Tapi Yang Kita Pahami Bahwa Selain Bumi Tidak Ada Serupa Manusia Karena Manusia Butuh Oksigen Manusia Butuh Oksigen Manusia Butuh Kelengkapan Kelengkapan Manusia Biologis Dan Makanan Dan Itu Berbeda Dengan Malaikat Kalau Ada Manusia Sejenis Di planet Lain Maka Di Kehidupan Seperti Bumi Ini Tidak Masalah Akal Tidak 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 Selanjutnya Kenapa Korban Perlejian Seksual Selalu Ini Masalah Bersama Masalah Pemerintah Masalah Masyarakat Masalah Pendidikan Masalah Kita-kita Yang peduli Terhadap Pendidikan Kenapa Kok Kebanyakan Perguruan Pelejian Seksual Bukan Disalahkan Itu Ya Di Bandan Sebuah Matan Mana Sebuah Matan Ya Gini Misalnya Dibu 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 Bandan Sebuah Matan Kenapa Karena Masyarakat Mayoritas Masyarakat Kurang Edukasinya Terhadap Apa Namanya Pelejian Seksual Pelejian Seksual Itu Sangat Beragam Bahkan Perbangun Itu Bisa Dikatakan Pelejian Seksual Lewat Pecapan Maka Edukasi Pada Masyarakat Untuk Kalau Melihat Kasus-kasus Kelejian Seksual Sebegimana Itu Perlu Di Promosikan Ya Perlu Di Edukasi Jadi Perbangun Juga Perlu Diedukasi Biar Speak up Ya Biar Nggak Tentang Sini Apakah Ilmu Agama Dan Ilmu Pengetahuan Bisa Dilaraskan Jika Bisa Apakah Teori Big Bang Dinosaurus Teori Air Dan Teori Evolusi Bisa Dibungkang Semua Ilmu Itu Mili Allah Ilmu Itu Satu Ini Cabangnya Macem-macem Ada Ilmu Akherat Ilmu Agama Ilmu Dunia Anatomi Biologi Fisika Gini Itu Bentuk-bentuk Ilmu Macem-macem Tentunya Jika Dikaitkan Tentu Berkait Bagaimana Misalnya Janin Hidup Di Alam Kandungan Kemudian Dia makan Lampak Kemudian Bahas oleh Biologi Apakah Kamu Tidak Membahas Kehidupan Janin Yang Membahas Dalam Janin Itu Terbentuknya 40 hari Menjadi Sekumpal Darah Kemudian 40 hari Menjadi Sekumpal Daging Dan Seterusnya Sampai Tentunya Rok Kemudian Ada Bentuk Anak Manusia Berkembang Dan Lahir Bagaimana Manusia Biasa Itu Ada Kaitannya Dalam Ilmu Biologi Dan Ilmu Agama Yang membahas 40-40 Agama Tapi Praktiknya Mempelajarinya Secara Betul Biologi Masuk Ya kan Ilmu Air Misalnya Manusia Terdiri Dari Apa Dari Air Dari Tanah Dan Dari Api Dan Juga Dipelajari Tentang Air Ternyata Sepertiga Terdiri 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 Teguh Gita Air Bumi Juga Begitu Sepertiga Bumi Isinya Air Ya Yang Isinya Bumi Ternyata Air Semua Teguh Juga Ini Berapa Persen Air Semua Berapa Yang Berkaitan Yang Beng Macem Macem Binosaurus Ya kita Kalau Ketahu Seberapa Panjang Nabi Adam Nabi Adam Panjang 70 Hasta Ya kalau Sehasta Kata-kata 50 Meter 50 Centimeter Berarti Nabi Adam Panjangnya Berapa 35 Meter Ya Bayangin Sebesar Itu Nabi Adam Tentu Hewan Yang Ada Di Sekitar Itu Juga Enggak Seperti Sekarang Sekarang Kayak Semu Ya Seperti Dinosaur Sepertinya Andai Kan Ada Kerbu Ya Kerbunya Mungkin Besar Besar Itu Ya Kira-kira Begitu Karena Manusianya Besar Segitu Panjang Nabi Nabi Adam Sehingga Hewan Tumbuhan Yang Begitu Terbagi Terbagi Dalam Beberapa Disipin Ilmu Perbintangan Ilmu Air Tanah Ilmu Kapi Ilmu Angin Astiografi Fisika Kimia Dan sebagainya Anotomi Manusia Kesehatan Terbagi Dalam Ilmu Terbagi Semuanya Ada Ilmu Dikantara Juga Disebutkan Dalam Aroma Terus Selanjutnya Serbam Atau Usah Injuri Atau Usah Menyerang Diri Sendiri Menyakiti Diri Sendiri Ini Ada Kaitannya Dengan Gantuan Gantuan Kepribadian Bagaimana Caranya Agar Bisa Berhenti Dari Serbam Tanpa Harus Konsultasi Ke Sipu Ya Biasanya Harus Konsultasi Karena Kalau Sudah Mengarah Ke Serbam Ini Masalah Yang Serius Rata-rata Pelaku Serbam Itu Ketika Melakukannya Malah Tenang Kalau Lebih Tenang Jadi Ketidakmampuannya Ketidakmampuannya Apa Mengekspresikan Emosi Negatifnya Itu Membuat Dia Melukai Diri Sendiri Dengan Melukai Diri Sendiri Dia Tenang Lebih Puas Banyak Goresan Di Kadang Membentur-benturkan Kepalanya Di Tengok Terus Disileti Digit Di Tangannya Dan sebagainya Itu Membuat mereka Menjadi Lebih Tengah Karena Apa Yang pertama Kemungkinan Kemungkinan Besar Mereka Anak-anak Yang Mengalami Server Kemungkinan Besar Itu Dari Keluarga Yang Begum Atau Dari Atau Pernah Mengalami KDRT Waktu Kecilnya Atau Pengalaman Pengalaman Lain Yang Tidak Mengenakan Waktu Kecilnya Itu Yang Membuat Dia Merasa Tidak Mampu Untuk Bercerita Kepada Orang Lain Mengalami Permasalahan Permasalahan Hidup Yang Membuat Dia Stres Membuat Dia Depresi Membuat Dia Mengalami Emosi Negatif Yang Lain Jadi Parah Itu Bukan Berarti Parah Bagaimana Ya Perlu Segera Untuk Di Di Atasi Caranya Bagaimana Ya Sotasi Psikolog Atau Setidaknya Apa Ya Jilain Psikolog Wes Kalau Apa Ada Sesuaman Dua Temui Saya Aja Ya Itu Kalau Ada Sesuaman Dua Temui Saya Juga Aja Kalau Ada Sesuaman Dua Yang Mengalami Seagram Ini Perlu Segera Ditolong Kalau Enggak Lebih Estim Apa Bunuh Diri Terus Bagaimana Cara Mengatasi Agama Lagi-lagi Berperan Terhadap Kondisi Mentanya Sesuai Maka Kita disuruh Untuk Selalu Bersulawat Selalu Kesadaran Kesadaran Selalu Sete Selalu Sete Di Kesadaran Hamba Maka Kalau Kita Sete Di Kesadaran Hamba Kita Merasa Bahwa Kita Punya Tuhan Yang Selalu Melindungi Kita Selalu Merasa Bahwa Kita Punya Tuhan Yang Selalu Memberikan Rohman Rohim Yang Pada Kita Sehingga Permasalahan Kita Kita Anggap Sebagai Kasih Sayang Yang Tergantung Jadi Agama Sangat Diperlukan Kita Harus Kembali Kewada Allah Nibu Fafiro Ilau Kuh Hebe Karena Ada Yang Nih Dalam Alpura Kita Kalau Ada Masalah Apapun Kembali Soalan Yang Terakhir Seorang Wanita Ketika Ikut Sholat Jum'at Di Masjid Apakah Kewajiban Sholat Ihur Wanita Tersebut Atau Wanita Tersebut Harus Tetap Melaksanakan Sholat Iya Bagaimana Kita Ketahui Bahwa Yang Wajib Sholat Jum'at Adalah Kaum Waki-laki Yang Balik Dan Mustahut Berduduk Tempat Dan Seorang Sampir Kemudian Bagaimana Wanita Yang Ikut Sholat Sholat Jum'at Tidak Dalam Selama Wanita Itu Bisa Menjaga Diri Dari Pandangan Pandangan Laki Maka Sebaiknya Wanita Yang Ikut Sholat Jum'at Pada Jalan Sendiri Tidak Berbau Dengan Jalannya Laki-laki Nah Ketika 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 Dijamin Keamanan Wanita Ini Baik Awrat Maupun Perbuatannya Maka Cukup Baginya Sholat Jum'at Sebagai Penang Sholat Sholat Duh Wah Sholat Jum'at Wajib 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 Maka Ketika Sholat Sudah Terpenuhi Nah Ketika Sholat Sudah Dipenuhi Maka Sudah 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 Tidak Wajib Dipenuhi Tuh Pendapat Yang Tanya Karena Tidak Larangan Rasulullah Jika Tidak Melarang Wanita Dekat Masjid Ya Karena Juga Punya Kesempatan Istri Rasulullah Kebenu Suari Yang Berdasar Lain Yang Penang Masjid Tidak Melarang Tidak Melarang Istri Untuk Datang Masjid Selamat Dia Suci Dan Memenuhi Syarat Untuk Datang Masjid Tidak 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 Mengganggu Aktivitas Perempuan Tidak Mengganggu Aktivitas Tidak Membangun Privasinya Tidak 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 Masalah Ketika Sudah 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 Wajiban Suami 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 Semoga Semoga Yang Bude Disampaikan Tadi Dapat Pemanfaat Kita Semoga Semoga Dalam Program Ini Memberikan Dapat Positif Tentunya Begini Apa Yang Saya Sampaikan Coba Dikali Lagi Teman Tidak Ada Pendapat Lain Banyak Di Perusahaan Banyak Buku Yang Bisa Dibas Bisa Bisa Disuksen Hanya Buku Prefensi Yang Bisa Kita Mampu Ada Soalan Kuali Dan Kuali Kuali